Oke men, balik lagi bersama gue disini Ada yang disana sebelah gue nih Siapa ya? Balik lagi di channel kita Paling Bisa Oke kali ini gue bakal Apa namanya Bakal review Dan juga bakal kasih tau Step by step bagaimana Cara cuci sepatu Terutama sepatu-sepatu branded nih Bukannya apa gue ya? Kalau udah kayak gini nih Gak bisa main-main usinya nih Ini sepatunya? Cuman Gue salut juga nih sama orang yang punya nih Udah ngasih percayaan ke box cleaner lu buat cuci sepatu-sepatunya nih Yang harganya ya Lumayan Dapet lah mobil satu ini motor Serius lu? Lu harganya berapa ya? Ini sih yang gue dari pos awal dateng Gue langsung ke mata gue terus tuju ke dia nih Kenapa nih? Awal sepatu ini kenapa nih? Ini kayaknya bucinya nih Ini flat sus ya Flat sus gitu di buci Ini harganya bisa di cek sendiri nih Ini bukan KWKW gitu ya Ini asli nih kayaknya nih Oh iya? Made in Made in Spain Tapi ada kupu-kupunya nih Melambang kan apa nih? Kayak kupu-kupu malam nih Tinggang gue Kupu-kupu Tahun Ada adidas Ada adidas Adidas human race Adidas human race Ajib sih bang Ajib nih Belakangnya juga nih gue demen nih Tuh Nih kalo bisa dilihat tuh Ada warna-warni Disini juga ada Nike Vapor Air Max Minta aja Apa tuh? Cuci juga? Ini cuci juga Sini ada fans Sleep on Modern Nica Dan sebelahnya ada Adidas Gezel Indoor Ini apa nih bang? Nah ini juga boleh nih Ini Onitsuka Tiger Kulitnya? Kulitnya kulit ular Ular? Kayaknya ular yang di Susana Tapi ini ular apa warna-warna Warna-warna kini tuh? Nanti di zoom ya bang Nih bang Nih bang Kita tahu nih alat-alatnya Yang lu siapin Ada apa aja bang? Disini ada Apa namanya? Ehm Microfiber Ini buat bagian upper ya Lu gue harus bedain tuh Microfiber yang buat bagian upper Sini sini gue pegangin Gue pegangin tuh Oh Ya sebegin pegangin aja ya Biar kenyataan Bong 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 Nah sini Bagian Buat bagian upper Ini microfiber Lu harus pisahin Bagian upper Sama Sama Outsole Dan ini upper Lu harus pisahin Microfibernya Karena apa? Karena kalo lu pake dua-duanya nih Di sini lu pake Di sini lu pake Di sini lu pake Di sini lu pake upper Itu kotorannya bakal nempel lagi disini Ada apa lagi bang? Ehm Disini ada Sikat Dari Gak sesuai sebetinnya Hahaha Koleh ini sikat Bulu kuda ya Koleh ini sikat Bulu kuda Buntut Bukan buntut Koleh buntut Beda lagi Koleh ini bulu kuda Oke 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 Ada apa nih? Gue penasaran nih Ini apa sih? Kayak pomet gitu sih Buat khusus ini Bahan 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 Apa dong? Ini Ini apa namanya? Lu pake sikat ini Ini untuk bagian upper ya Bagian upper tuh Paling sensitif bray Apalagi kalo bahan-bahan kayak gini nih Udah Pokoknya ini upper Ini Outsole Ini midsole Ingat lu harus bedain Harus bedain Jangan disama-sama Nah Ini Ini Sikat untuk bagian Outsole Sama midsole Warangnya biru gitu ya Memang biru Ini kayak bisa digebukin apa Hahaha Ini yang hitung buat apa nih bang? Sama aja Ini buat ini Buat bagian Outsole Sama midsole Ini juga ada Ini banyak nih Ini banyak nih Ini kasih tau nih Ini sikat detailing Ini buat bagian Outsole Jadi kalo ada Ada Sama aja sih Oh sama aja Pokoknya kalo ada Noda-noda yang Membundle Lu baru pakein sikat detailing ini Kenapa gak diceramain aja Nodanya yang Bundle-bundle Jangan tertoba Hahaha Ada lagi Ini juga lu pake yang bisa Sikat gigi Sikat gigi biasa aja Buat bagian Midsole Terutama buat Bahan Nah kalo bahan-bahan Yang kayak gini nih Gue saranin Jangan pake sikat Jangan pake sikat gigi 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 juga Ini bahaya Ini bukan apa-apa nih Bahan itu juga Kenapa Gak boleh pake sikat yang Jelasin bahannya Terutama kita lihat dari bahannya juga Oh gitu Bahannya beda dari yang lain Ini kan kalo kayak gini Bahannya Apa namanya Agak keras gitu ya Cuman gue gak tau jenis bahannya apa nih Gue karna masih awam kan Masih awam sih Harap dimaklumin Harap dimaklumin Kita pemula banget Jadi kalo yang ini Dia kayak Bahan rajut gitu Kalo lu pake sikat ini nih Ancur Bray karir lu Bray Jadi pengusaha Sikat-sikat kayak gini Jangan Sikat kayak gini kawan Jangan sampe Gak boleh Terus selain aja Lu pake sikat yang tadi nih Sikat bulu kuda nih Yang halus Yang halus Nah Lu sikatnya juga Kalo buat bagian upper Gue kasih tau Jangan terlalu ditekan Lu sikatnya ngambang Biar apa Biar gak Biar gak ngangkat material ini Dari uppernya ini Tapi kotorannya Yang penting gak angkat ya Angkat Karena dilakukan Pokoknya sampe semaksimal aja Lu sikat dulu Lu sikat Tunggu kering Kalo sekiranya masih kotor Lu ulangin sampe bener-bener Bersih Detail Sampe ini mah Ini yang lo sama nih Ini Kalo lu ini Kalo lu gabut Kalo lu gabut Kalo lu gabut nih Beceh lu nyuji Sangkutin 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 Adalah yang mau nyuji Sudah kayaknya gitu Sudah kayaknya gitu Berarti nanti Lu mau garap ini Eh bukan garap Jadi apa tuh Lu mau cuci-cuci Disini nih Disini Ada videonya pasti nanti Oh kalau ada Dari tata caranya Dari tata caranya Dijelasin Dijelasin Supaya Eh kita belajar bersama Iya Ngesemarangan juga Nyuji sepatu Kalian kalo sepatunya bener-bener Lu sayang kan Lu sayang cewek Alah gak usah lah Gimana tuh Ada masalah sama cewek Jelasin lagi Jelasin sekarang Gimana 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 Berarti Gua ulangin lagi Berarti nanti Oh sama sikat sweat Lupa gua Coba Oh sorry sorry Sikat sweat Ketinggalan tadi Nah Ini apa nih Disini gua kasih tau ini Ini sikat sweat Bahan-bahan khusus buat sweat Nah ini terutama buat Nih Fans ya Oh fans sleep on Bahannya sweat ya pak Dia ada sikat khususnya Lebih bisa cek di Toko-toko online Banyak loh Yang jol-jol kayak gini Kalau yang tadi yang biru-biru itu Sikat apa-apa? Nah kalau ini sikat buat di dalam Ini buat bagian Insole Karena kan gak bakal mungkin lu sampai di dalam Gimana 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 Oke oke Langsung aja nih Gua mau kasih tau Nanti Bang Adeng mau cuci sepatu Pasti bakal dikasih tau caranya gimana Biar ga salah Kita disini sama-sama belajar Kita juga pemula Dan gue juga nanti mau repen nih Ini karena gambar udah mudah Video nya juga bakal kasih tau cara repen Pokoknya Kita kasih tau ya kan Pantengin terus nanti Nanti Pokoknya lo pantengin terus Secara-cara yang gimana Biar bermanfaat buat kita semua ya Mantap Lu ga ngasih tau cacatnya dari apa Pas kuasnya buat nanti repen nih Nanti aja lah Nanti bakal gue jual sih Oh iya lupa gue setelah ini Kalau ada yang tetep gue promos sih Kalau gue promo orangnya Yang mau beli sepatu baru Atau teaser Kacamata Ada ya? Ini Converse 70s ya Ini bagus banget Warnanya nih Kalau belanya dimana sih? Di Bonesmarket Sama juga Pokoknya jangan lupur-lupur nih Akun Dagangnya Akun usaha kita nih Bisa cuci, bisa repen, custom Pokoknya nanti semua disitu akan ada Cek juga disini Igennya Bonescleaner Sama apa lagi ya Pokoknya lo pantengin terus udah nih Gue bakal cuci-cuci Kalau cuci-cuci ini semua nih Dan repen, oke? Pokoknya pantengin terus, thank you Oop 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 Oke, disini gue bakal mulai buat menunci sepatunya Lu juga jangan lupa harus siapin tempat sabun yang berbeda ya Ini buat bagian outsole dan ini buat bagian upper Jangan lu satuin dua-duanya ya Karena bakal ngangkat kotoran yang dari bagian outsole ke upper Bakal nempel disini nanti Kalau lu pake sabunnya di tempat sang yang sama Sini lu lu siapin juga buat air buat pilas sikatnya Ini, kayak gini Sini gue pake sabun, sabun khusus buat cuci sepatu Banyak nih ada di toko-toko online Disitu tinggal pilih aja beberapa sabun Nah yang pertama, lu sikat bagian ini dulu ya Outsole Pake sikat ini Sikat tinggi biasa Terus kalau ada noda yang susah terangkat Lu bisa pake sikat detailing yang tadi kau kasih tau nih Yang kedua Ini kan udah mau kita tadi nih Ini bahannya khusus buat sepatu yang ini nih Ini usahain jangan pake sikat yang tadi Sikat gigi atau sikat detail nih Karena bakal ngangkat bagian ini nih Dan kedua nih bagian Bagian Bitsolnya Pake sikat yang ini Terus langsung ke tiga bagian upper Dan terakhir bagian insol Oke Langsung aja kita kerjain Langsung aja kita kerjain Temen gua nyuci sepatu ya Ya yuk ikuti nih Ya yuk ikuti nih Buas gimana buas Nyuci sepatu apaan Guji guji game Ini nyuci bagian Otsol Kalo lu gak tau otsol Nih muka lu nih Kayak gini nih Kotor banget dah kotor Tapi Yang ini tadi gua udah cuci nih Naikin vapor Cucinya baru bagian Otsolnya Tuh kurang lebihnya seperti ini Dan satu lagi ada Kati human race Ini yang sebelah kanannya Udah gua cuci juga Sebelah kirinya belum Nih Ntar lu Susah megangnya Tuh Bisa dibandingin kan Jadi jangan rambu Buat nyuci di one cleaner Jangan lupa Bila lagi prokses Pengerjaan One cleaner tuh kayak gini Tempatnya sederhana Minimalis Gitu malas Minimalis Minimalis Tuh Sampai lakban-lakban Ada digantungin Ya gini lah Dan kalo lu mau tau Di balik fit Bagus kita Ini dia Ada sarung Ini dia tuh Legitir kita mah Ini masih prokses Pengerjaan Otsol Gitu Bisa didekatin Kameramen Bisa dibandingin lah Kurang lebihnya seperti ini Tuh Bersinya Tekanan tangan lu Ini gua yang pegang Misi tangan lu yang ini Kurang lebih Seperti itu Jadi Pantangin terus Masih dalam Prokses pengerjaan Eh lu kenapa Tremor Baca Tremor Tremor Kenapa Laper lu Laper gue Sampai Tremor Mau makan apa Dari kemarin Tore Kayaknya Pilih makan ya Mau makan apaan bos Saya si goreng bedul Oke Ayo Halo we Mau siapa Mau gua Iya mau siapa lagi Ini namanya Orang Tua Bisa hajut Bisa hajut Bisa hajut Tapi kalo lu Kalo lu mau utama Sekarang Gua kasih liat Gua ngerjain ini jam berapa nih Jam satu Jam satu malem Gua ngerjain sepatu Gimana Totalitas Sampai batas Gua beli nasi goreng Bersiain ini Gua seobosan Aing Laper Ini ada Saat sekarang Boat 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 Nah men, ini dia sepatunya yang udah kemarin bang ada yang cuci, hasilnya kayak gini, apa perlu kita buka? Boleh deh, yang mahal aja, karena yang mahal juga itu perawatan yang masih terlalu mahal Tapi, sedang layarnya murah, tapi berkualitas Cuci nya dimana tuh? Di box cleaning Kenapa? Kita baru bilang ini mahal, dulu cek sendiri deh harganya Ceknya dimana kemarin? Eh, ceknya kemarin dimana? Sorry, sampai melipat, omong satu mahal Ceknya, ceknya di... Kalian ceknya udah pokoknya lah, ya pokoknya ini dapet mobil satu lah ya Dua kalau misalkan ya Ini untuk kasih detailnya Ehm, pokoknya Kalian jangan ragu nih untuk cuci-cuci Untuk custom-custom Untuk, pokoknya... Cuci dimana? Sorry? Di box cleaning Udah, saya dulu dong Pokoknya kalian jangan ragu cuci di kita Mau custom, mau repaint, mau apa namanya Pokoknya yang berhubungan dengan seni-seni untuk dibidang sepatu Berkarya, ya? Berkarya-karya yang... Bukan partai berkarya Bukan partai berkarya Bukan partai berkarya Oke, pokoknya segitu aja Untuk hasil detailnya satu-satu Ini nanti bakal logokos di IG Bounce Cleaner Masa kalian cek sendiri Nanti, pokoknya... Di lain waktu kita bakal review Tentang-tentang persepatuan duniawi Oke, buat yang belum tau masalah harga atau... Berapa sih harganya gitu ya kan? Kita kasih tau nih nih, Harga satu pasang sepatu Itu cuci di Bounce Cleaner berapa? Untuk pasaran kalau bahan-bahan Kanvas, sweat Kita kasih harga standar ya, Rp30.000 Rp30.000 satu pasang? Kalau untuk bahan letter atau mulit Itu kita kena Rp40.000 Sama kalau noda-noda Ada noda-noda nya gitu Itu ada perawatan khusus Harganya juga ya maksimal Rp50.000 lah Sama untuk repaint, custom Itu harganya berbeda Bisa bisik-bisik nanti sama nih Bisa chatting-chatting manja lah Ya, chattingnya tapi sekedar buatannya harga ya Jangan keterusan Terus sama lokasi di daerah Bogor Minimal 5 km ya? Dari lokasi kita itu ada free pick up and delivery Nanti ada dari kita-kita orang yang akan jemput sepatu kalian Pokoknya kalian diam di rumah Duduk santai, nanti kita jemput sepatunya Kita balikin lagi, udah keliatan bersih pokoknya Sama kita ada mau promo Pantengin terus ini Ini pokoknya buat kalian yang suka Sama promo Gila-gila kita bakal ada yang gede-gede nanti Spesial 17 Agustus Oke, mantap kan Kita ingin lagi di Bones Cleaner Kalian pantikan Oke, nantikan Prong promo spesial Oke, thank you